Intro Halo, welcome back Kembali lagi sama aku, Finikun Tadi Sang Gadis Gossip hanya di Gadis Gossip Live Streaming Kita tadi kan udah ngomongin Tentang artis-artis nih gosip-gosipnya Kayak Luna Maya sama Reno Barok Ternyata bakalan menikah Entah itu gosip atau memang beneran Luna Maya tuh akhirnya menemukan sosok Cinta sejati ya sih Terus yang kedua tadi ada putus dari Susan Same Bili Kapok Pacari Artis Nah, makanya jangan pacarnya artis lagi Ntar muncul lagi beritanya Yang ketiga ada Sela Marsia Yang kecelakaan karena mabuk Aduh kesian ya guys ya, cuman kita doain aja Semoga dia cepat sembuh terus bisa balik lagi Ke aktivitas yang syuting-syuting Dan segala macemnya Sekarang adalah segmen yang kalian Tunggu-tunggu karena Ini pasti bakalan asik banget deh Yaitu segmen Gossip Halo Halo Iya baik, apa kabar kak? Ini ada Andi Arshil Aduh Gue grogi kak Suka kalau misalnya deket-deket cowok-cowok yang Ya kan Agak-gakak gimana gitu Bawaannya Gimana, apa kabar ya? Gimana gitu Sehat Alhamdulillah Kok ini sih Apa namanya? Eh kok mata lu merah sih? Iya baru bangun tidur Oh baru bangun tidur Wow Dari jalan macet ketiduran Hmm, oke Udah habis kecemi-cemi loh Oh iya? Entah ini gombal atau apa ya Bener tapi ya Bener Gombal juga gak apa-apa Siap-siap sebentar lagi dia kesel pengen pulang Jadi sekarang kesibukannya apa nih kak? Sibuk sekarang lagi prepare buat judul baru Terus nerusin bisnis Sama lagi nulis-nulis Sama lagi nulis-nulis Juga tetap jalan Ya gitu-gitu lagi sih Jadi paket kompet nih ya Jadi udah pemain sinetron Ya kan Terus belajar nulis juga Eh lagi nulis ya? Iya Oh jadi mau nerebitin buku gitu? Ya ini buku ke-8 Oh buku ke-8 guys Oh buku ke-8 nih kak Tau aneh gue gak suka baca Terus tadi Sama bisnis juga ternyata Oke Jadi ada tiga kegiatan Tapi masih bisa ngatur schedule ya semuanya? Masih Masih Jadi dari Senin sampai Minggu tuh semua jadwalnya full? Iya Hmm oke Soalnya gak ngapa-ngapain Oke lah Gak ngapa-ngapain ya tadi cuma pecitraan doang katanya Iya jadi kerjanya kayak gitu aja aja Jadi karena gak ngapa-ngapain Oke Karena gak ngapa-ngapain bener? Iya Tapi kalau persiapan shooting itu shootingnya udah mulai atau masih belum? Kemarin Kemarin Terakhir di dunia terbalik Hmm Terus sekarang lagi prepare buat Judul yang baru Judul baru? Iya Jadi dipinjem dulu Oke Atau lagi mau fokus ke judul yang baru Hmm Ya udah sekarang lagi preparing buat itu Coba kalau misalnya bukunya yang kali ini tuh tentang apa sih? Hmm Saya bawa sih kalau misalkan mau dikasih juga Boleh-boleh Hah? Boleh ya? Boleh-boleh Boleh banget lah Ini mau ambil dulu lah atau? Boleh-boleh Yang pertama itu di tahun 2009 saya mulai-ulai mulai nulis Hmm Di tahun 2009 Yang pertama itu Let is a miracle Terus yang kedua Eurekle Itu gabungan kata dari Eureka Miracle Hmm Terus yang ketiga judulnya Hope Terus dan seterusnya Sekarang lagi juga nulis buat Sebenernya sih pengennya buat sinetron Cuma nanti aja next video Oh oke Good luck kalau gitu Mana bukunya? Oh yang mana? Esik Dikasih beneran nih geretong Gratis Ini yang keempat nih Ini tapi tentang bisnis Build your own empire Dan tadi di rumah baca kan Kebetulan di rumah baca tadi Ada yang lagi ngebaca Buat bikin skripsi Oh ya? Really? Ini referensi buat skripsi Wow guys Yang keempat Ini yang ke-5 Eurekle Hmm Oke Dan ini yang Kisah nyata ini Based on truth Oh iya? Berarti kisah nyata hidup sendiri? Bukan Biografi itu jadinya Ini buku tentang cerita orang lain Oh iya? Oke Lucu-lucu Bagus-bagus Ini semua pake bahasa inggris Atau gimana? Judulnya aja Sebenernya isinya Indonesia Oh asli Ini udah rilis berarti? Udah Yang lainnya habis Oh Wow Keren Keren Ini yang pada disini Nulisnya bukan nulis buku Malah nulis status ya kan Yang gak ada penting-pentingnya Jadi ini Ini dikasih ke gue sih Nanti yang lain coba tuh Tolong dibeli Yang mau bisnis Terus udah gitu disini nih Ada banyak Inspire ya? Pokoknya inspiring pokoknya Oke Ini buat gue kan? Kak tolong simpenin dong Plus sama ternetangan ya ntar ya kak Fotonya juga Alamatnya juga Terus emailnya juga Wis banyak Sampai nomor sepatu Gila Gimana sih cerita Cerita cinta Soal Ini agak sedikit melenceng Dari karir Begitu ke Abis itu ke cinta Kenapa? Tau-tau Kenapa sih? Galeng ya? Kenapa? Kisah cinta Kalo suara Kisah cinta kan Gak pernah keliatan nih Ya gak? Nah umurnya udah berapa sih? Menurutnya berapa? Kalo gue tebak ya Udahlah Udahlah cocok lah Udahlah pantas untuk Oh inilah Gue kalo misalnya Udahlah umur Enggak Berapa? Berapa? Salah Dih Berapa dong? Ambil satu Berapa? Buat 28 Salah 2 Masa 30 Salah Ini mah Masa gak aja nih Udah di setting Gak berapa doang Gak Gak tau Gak berapa Itu Sebakan gue udah Dikit lagi 33 Salah Ini apalagi Ya jangan dong Nyontek dong lo tau Dari ketanyaannya apa Oh 29 Ya nyontek Udah telap tuh Udah diambil semua Oh iya Aduh makasih 29 29 ya Udah Udah lah Mudemul Kalo orang Indonesia tuh Pengennya Belom Kalo gue masih muda Udahlah Cukup juga Sopay Gue Masih muda Kenapa nih? Masih muda Jadi ya lanjut ya Oke Dia kan kalo misalnya orang Indonesia tuh Menikah tuh misalnya di umur 25 Gitu 26 Menikah kan Kenapa sih? Cewek sih itu Cewek Kurang baca-baca nih gue kayaknya Emang kalo cowok berapa sih? 27 Cowok ya ada yang 22 juga Oh kan ada kan Oke Jadi tergantung ya sebenernya ya Depend ya Oke Kalo pacaran tuh kapan sih terakhir kali Atau udah lupa rasanya gimana? Sang indah lamanya gitu Aduh Aduh Langsung saya duduk Turun aja Kapan ya? Kuliah kali Kuliah? Iya Masa? Kuliah-kuliah berarti lulus setahun? 2000 Berapa sih lulus ya? 2009 kali ya? Wih Seriously? Kuat ya dia ya? Ini namanya independent man Emang harus gitu? Enggak Maksudnya kan Itu waktunya cukup lama gitu Sekitar setahun Beberapa tahun yang lalu Intinya beberapa tahun yang lalu Yang bener yang jujur mendingan Iya beberapa tahun yang lalu Saya kayak ditodong gitu Tapi sebentar deh guys Tapi sebentar gue tuh penasaran ya Maksudnya Kenakan tadinya Anggap aja gitulah Beberapa tahun yang lalu Dan sebut aja namanya Mawan Kenapa ya kagak Melati? Hah? Gak ada sebut aja Melati terlalu banyak host Oh oke 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 Wow berarti sering Gue gak ngomong Dia gak ngomong sendiri Emang kadang gitu Kalau misalnya minta kamu tuh Suka jujur sendiri Sebelum ditanya Jadi gue kan suka bingung Enggak itu memang namanya Enggak oke 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 Ntar lagi berantem kita nih Pulang ntar lagi dia Enggak Terus Tapi tetep masih jomblo berarti Iya terus 29 loh Nomor 29 gitu loh Kenapa masih jomblo Kenapa gitu Kenapa Jomblo itu pilihan Jomblo itu pilihan Iya sih Iya kan jomblo itu pilihan Kenapa gitu Kenapa ya Kenapa ya gue telfon nih mamanya Pertama dari segi umur sih Udah gak cocok jadi Apa ya Gak cocok untuk Jadi pacar lagi Iya Gak cocoknya jadi Suami Oke Dari umur segini gitu Jadi mungkin Nyarinya yang lebih serius Perlu Atau karena gak ada yang mau Itu aja Iya sedih banget Coba kita ntar Kita promoin deh Abis dari sini Abis dari sini Pasti banyak yang deketin Di sini ini kali Macombleng Jadi namanya nanti Cumi-cumi macombleng Atau gadis Gossip macombleng Wah ide bagus tuh Kayaknya Kalo gue paling pinter Manasin orang Sudah punya pacar belum Kenapa Juga sih Gak langsung Langsung nih kak Kesannya kayak Beli kucing dalam karung ya Wih beli kucing dalam karung ya Sebenernya sekarang Udah gak pake karung lagi Sekarang kan kalau kucing itu udah pake krankeng Oh iya oke Tengen ya nanti Ya pacarannya pada senikal Kalo sekarang ya temen-temen aja sih Oke Mungkin karena terlalu sibuk ya Karena kamu ada beberapa kegiatan juga ya Iya kan Gak sibuk banget Mal Ini ya Karena gak ada kerjaan Jadi gitu Oke nanti gue kasih kerjaan deh Baik Makasih Atau mau gantiin gue jadi host gitu 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 Pernah gak sih lu suka sama cewek Terus udah gitu ditolak Apa gara-gara Maksudnya gara-gara lu pernah ditolak Sekali kayak lu kayak suka banget sama dia Terus lu jadi kayak give up gitu Gimana Jadi kayak aduh males deh Yaudah lah gue gak memikirin itu lagi deh Gue apa namanya move on aja Ntar aja gue pacarannya gitu Waduh Parah juga Parah juga ya Gitu mah Orang yang kayak alasannya karena gak bisa Dipake santet kali Enggak Enggak Lu gak tau nih ada disini Aku gitu Aku siapa ngetik nih Alam Enggak juga sih Kan kalau masuk sih Enggak masuk Kalau ditolak Ditolak pernah Ditolak pernah ya Ditolak pernah Gitu Diduain juga pernah Gitu Tapi alhamdulillah lah pada nyesel Nyeselnya setelah lu Nyeselnya tuh gini Nyeselnya tuh kayak gini Bukan nyesel karena Karena guenya Tapi nyeselnya tuh Alhamdulillah gue gak sama dia Oh iya 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 Oh jadi gitu ya Karena di Kalau misalnya di TV-TV kan kita suka liat kan Kayaknya dia alim banget gitu Kayaknya inosen Inosen ya kak alim Maksudnya kayaknya Polos Iya kayak gitu Gitu loh kak Kita jujur aja nih ya Pacaran itu dari SD Pacaran dari SD Iya Dari SD Udah pernah menjalani pacar dari SD Terus Pernah ditolak juga Pernah ngerasain Terus didoain juga pernah Kenapa sih kok Kok bisa mesti Tapi bukan Karena Bukan karena Masalah Masalah seperti itu Ya kembali lagi Masalahnya Tapi kalau misalnya Taduh dulu Itu karena Apa ya Disini semua Isinya pertanyaan semua kak Silahkan pertanyaan Silahkan pertanyaan Isinya pertanyaan semua Buset Pada pengen pulang kan Tuntar Tapi katanya terakhir tuh Dikabarin Cinta lokasi sama itu Apa lah Citra Kirana Ya kan Kepo deh Berarti iya Kepo deh Berarti iya dong Kan udah gue gak perlu explanation Enggak Sebenernya benar Cinta lokasinya benar Cinta sama lokasi syuting Itu kan Karena ketahuan tuh Tiap hari ke lokasi syuting aja kerjanya Cinta sama lokasi syuting Tapi kalau Ada hubungan spesial Dengan temen lawan main Enggak ada Kita temenan Seperti saudara Kakak adek lah Masa sih Soalnya kan kalau citra Kirana tuh kan Kayak personality nya Hampir-hampir sama nih Terus orangnya tuh Kayaknya diem Terus malu-malu Gitu Kenang Gak 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 Tapi kok Bisa sih Kok banyak-banyak beritanya Jangan-jangan iya kali Emang waktu itu kok Deket Terlalu deket Mungkin ya kan Mungkin iya Tapi kan malu Bilangnya atau gimana Daripada digosipin terus Mendingan ngomong Enggak 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 Jadi enggak Tetap enggak nih Enggak Kita tetap temenan Gitu Terus sahabat Gitu Emang Kan udah syuting lama gitu Kak masalahnya Jadi kan ada atasi Tiap hari ketemu dia Kan lama-lama Cinta bersemi tuh Tiba-tiba gitu Bukan tiba-tiba sih Karena terbiasa Kalau itu namanya Tiap hari ketemu soalnya Enggak ya Enggak Beneran enggak Ini udah Ngegalingnya ya Enggak Tetap aja galing Nanti kita guna Citra Kirananya berdua Sama dia Kita lihat Tetap matanya berdua nih Kalau ada yang bohong Enggak Beneran Enggak ya Cuman temen doang Temen-temenan Kalau Citra Kirananya Pacar sama siapa? Nyambung lagi Kalau Ciki emang Gimana sih Kalau di mata lo tuh Terus apa namanya Orangnya tuh gimana Baik Iya baik Pasti Terus orangnya juga Apa ya Asyik Asyik Secara personal juga Apa ya Bener-bener baik orangnya Bener-bener Ih trise banget loh Jawabannya tuh flat gitu Maksudnya gue Yang agak gokil sedikit Yang Citra Kirananya tuh Kalau misalnya di depan kamera Orang tuh gak tau gitu Di belakang tuh deh Kayak gimana Lucunya Kak Kocaknya gitu Flat aja sih ya Flat aja Gak ada sesuatu yang spesial Oke Kalau gitu Jadi Citra Kirananya Enggak Bukan ya Jangan kan baliknya kan Oke Terus Karin nih sukses Mapan Tapi belum Belum punya pasangan Emang kriterianya Itu kayak apa sih Sampai kayaknya Lama banget Buat nyari Wih nyari Sebenernya Cinta tuh gak usah dicari Kamu mau cari kemana sih Asik Udah deh Udah deh Kamu mau cari kemana Kak balik ke pertanyaannya tadi Cinta tuh gak usah dicari Nanti kalau udah waktunya Ketemu sama orang yang tepat Pasti akan jadi Namanya juga jodoh Pasti akan jadi Oh optimis ya Gitu Karena Dial kurang juga ada dijelasin Seperti itu Seperti apa Nah kan Ini salah satu contohnya Jadi begitu Allah tuh udah Menciptakan semua itu Berpasang-pasangan Ada siang ada malam Terus ada Kanan ada kiri Semuanya sudah ada Lengkap ya Jadi kita jangan pernah Berkecil hati Buat para jomblo Jangan pernah berkecil hati Iya karena jodohnya Masih di Masih disimpan nama Tuhan Jadi jangan berkecil hati Semangat aja Mending fokus Ke sesuatu yang Kita harus kerjakan Daripada kita naik tangga Langsung naik ke step 5 Padahal step bawahnya tuh Belum siap gitu Oke Kalau misalkan step 1, 2, 3, 4 Udah siap Baru naik ke step 5 Gak apa-apa gitu Asik Jadi kriteria Kriteria wanitanya tuh Yang kayak gimana Kriteria wanita Gimana ya Biasanya Kamu kalau pacaran Misalnya cocok Misalnya sosoknya Kayak Citra Kirana Misalnya Orangnya baik Pokoknya baik deh Gitu Kalau jawab Yang penting kita nyaman Yang penting nyaman Gak mungkin lah Kan kriteria Kalau nyaman Sudah pasti dong Kalau misalnya kita pacaran Yang emang Emang karena kita nyaman Maka kita mau pacaran Tapi kalau kriteria Orangnya tuh Ceweknya tuh yang kayak apa Yang dicari Gitu Physically Misalnya Abaikan Kak Emang suka gitu iklan Cantik kan relatif Cantik relatif Terus Kadang-kadang Kita kalau menentu Kesempurnaan Kadang-kadang kita Malah gak nyapet Oke Tapi pasti adalah Apalagi diri kita Sebenarnya gak sempurna Misalnya tadi tuh Bilisha Putra Ngapain lagi Gue pacaran sama artis Gue kapok Misalnya gitu Yaudah lu Misalnya pengennya pacarnya Sama Kebenarnya sih Wanita karir Emang itu kriteria Bukan Ini kan Sudah jadi Salah satu kriteria dia Pokoknya bukan artis Gitu Misalnya Yaudah Kalau gitu Cantik Terus Cantik itu Menurut saya Itu pasti Cantik lahir dan batin Tidak hanya cantik secara fisik Terus Kalau pengennya sih Yang agamanya bagus Kalau misalkan pun Nanti ditadirkan Gak Gak seperti itu Ya insya Allah Saya masih bisa membimbing Oke Ih sosit banget ya Ih sosit banget Terus Apa ya Kalau bisa dapatnya Yang pendidikannya bagus Kalau misalnya Enggak Ya Alhamdulillah juga Menyayang Gitu Terus Itu sebenarnya Sosoknya gue banget Cuman ya Sorry ya Kenapa kamu udah Ada yang punya Kalau gue sih Enggak Enggak kriteria Bukan Enggak 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 Oke Sebenarnya Agak membosankan Karena dia Enggak Mau Jujur Juga Ini siapa Lagi Pasangan Ini Sekarang Kan Tapi Oke Ini sekarang Ada Jadi kita ada Quick Question Sebenarnya sih Quick answer Jadi lu harus Jawabnya itu cepat Kita mulai aja kali ya Gak boleh mikir Apa aja yang ada di otak Pokoknya jawab Jadi serius nih Serius Serius Oke Satu Dua Tiga Suka cewek gendut atau langsing Langsing Oke Jadi penulis buku atau aktor Ah Lama Jawabnya Teton Karena dua-duanya disuka Gak bisa begitu Oh yaudah Ulang Jadi penulis Penulis buku Atau aktor Aktor Kenapa Tenggak usah Oh iya Selupa Ta'aruf atau pacaran lama Ta'aruf Tuh yang tadi gue bilang gitu loh Kak Ta'aruf Oh jadi ta'aruf Oke Ayy